Halo teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya dalam channel Bang Bovi Di video kali ini saya ingin memberikan sebuah cara atau tutorial yaitu bagaimana cara untuk mengedit di aplikasi KineMaster Nah mungkin aplikasi KineMaster ini hanya kita bisa unduh melalui Play Store dan App Store saja Nah mungkin untuk tutorial KineMaster ini bisa dilakukan di HP Android ataupun iOS Jadi semua smartphone itu bisa menggunakan aplikasi KineMaster ini Nah kenapa sih saya membuatkan tutorial seperti ini? Karena banyak dari teman-teman semua di sana yang request bagaimana cara untuk menggunakan aplikasi KineMaster Nah aplikasi KineMaster ini adalah sebuah aplikasi pengedit video maupun juga bisa kita tambahkan seperti musik, gambar, dan yang lain sebagainya Nah mungkin bagi teman-teman di sana yang masih mempunyai kekurangan alat misalkan tahap pengeditan, belum mempunyai laptop ataupun komputer Nah mungkin saya sarankan kalian bisa menggunakan aplikasi KineMaster ini Karena aplikasi KineMaster ini sudah banyak yang download dan juga gratis teman-teman Nah oke teman-teman mungkin langsung saja simak video berikutnya teman-teman Dan jangan ada lagi alasan bagi kalian yang tidak bisa membuat konten gara-gara tidak ada alat seperti laptop ataupun PC Jadi kalian bisa gunakan alat seadanya untuk membuat konten Youtube Oke teman-teman sekarang kita akan langsung saja mempraktekkan bagaimana cara tutorial menambahkan video, musik, dan yang lain sebagainya Nanti saya akan terangkan di aplikasi KineMaster ini secara lengkap teman-teman Oke kalian langsung saja simak video berikut ini Oke teman-teman sekarang disini saya sudah masuk dari aplikasi KineMasternya Namun disini saya menggunakan aplikasi CyberKineMaster Mungkin aplikasi ini bisa saya dapat melalui aplikasi Chrome Kenapa saya menggunakan aplikasi mode KineMaster ini? Karena yang pertama aplikasi tersebut tidak mempunyai watermark atau juga bisa disebut dengan tanda air Nah jadi mereka tidak mempunyai watermarknya Nah yang kedua dari aplikasi mode ini mempunyai beberapa lapisan video atau layar Jadi mereka pada saat kita mengedit layar itu ada beberapa banyak video yang kita bisa ambil atau kita bisa expose di dalam editan tersebut Jadi memungkinkan lebih enak saja bagi kalian yang ingin mengedit beberapa layar atau mengedit beberapa lapisan video Jadi tidak ada batasan misalkan kalian sampai 10 layar itu bisa Oke sekarang kita akan masuk ke fitur yang berikutnya disini ada fitur pengaturan Untuk pengaturan itu masih sama teman-teman yaitu disini ada misalkan kalian bisa mengganti lokasi dari audio yang direkam Lalu lokasi yang direkam kalian bisa ganti Misalkan kalian ingin menaruhnya di folder ataupun di SD card atau di memory internal bisa semua Oke kita akan masuk ke fitur yang berikutnya itu adalah untuk menambahkan editan Kalian bisa langsung saja klik tombol plus lalu disini ada pilih aspek rasio Nah disini untuk aspek rasio ada perbandingan yaitu 16 banding 9 Ada 9 banding 16 dan ada 1 banding 1 Nah jika kalian ingin membuat video di youtube saya sarankan menggunakan yang posisi 16.9 Yaitu posisi landscape teman-teman Kalau 9 banding 16 itu posisi portrait Jadi kalian bisa gunakan untuk mengedit di youtube kalian gunakan yang 16 banding 9 Oke teman-teman kalian langsung saja pilih yang 16 banding 9 Nah lalu disini ada beberapa tampilan lagi teman-teman Ini adalah tampilan utama dari tahap pengeditan di aplikasi kinemaster Nah yang pertama kita akan jelaskan dari fitur yang ada di pojok sebelah kiri atas Nah yang seperti gambar seperti panah melingkar ini Yang pertama disitu adalah ada tombol undo Tombol undo ini bisa kalian fungsikan untuk misalkan pada saat kalian mengedit Lalu kalian tidak sengaja terhapus videonya ataupun kontennya Nah lalu kalian bisa klik tombol undo Maka tadi file yang sudah terhapus bisa kembali lagi teman-teman Nah berikutnya yang dibawahnya ada tombol redo Lalu ada tombol share Dan ada tombol pengaturan juga Untuk tombol pengaturan masih sama Misalkan kalian ingin mengedit sebuah layar Ataupun yang lainnya durasi antar video Ada disitu semua teman-teman Oke berikutnya kita akan beranjak di fitur yang ada di sebelah pojok kanan atas Nah untuk fitur yang ada di pojok sebelah kanan atas ini Yang pertama adalah media Media ini bisa kalian pilih sebagai Misalkan kalian menyimpan video Kalian menyimpan misalkan foto Dan menyimpan green screen juga bisa disitu Nanti mungkin bagi teman-teman yang kalian ingin mengedit green screen Nanti saya ajarkan disitu teman-teman Oke teman-teman jika kalian ingin mengedit sebuah video Kalian masuk ke media Lalu kalian pilih disini folder yang sudah kalian rekam Nah disini saya merekam menggunakan DCM atau kamera Jadi disini sudah ada video yang sudah saya siapkan sebelumnya saya record Lalu kalian tinggal klik saja video tersebut Nah maka disini ada video yang kalian ingin edit Ada disini semua teman-teman Nah untuk fitur yang lainnya misalkan lapisan, audio, dan suara Nanti kita akan jelaskan satu persatu Kita akan jelaskan dari tahap pengeditan yang pertama Yaitu kalian bisa langsung saja klik videonya Nah maka disini ada fitur seperti gunting Terus ada pemangkasan Kita akan coba dari fitur gunting tersebut Nah yang pertama disini ada pangkas ke kiri playhead Maka jika pangkas ke kiri playhead Sebelah kiri dari video tersebut akan terhapus Jika pangkas kanan playhead Maka sebelah kanan video akan terhapus Nah jika dibagi di playhead Maka video tersebut akan dibagi menjadi dua Kita akan pilih coba menggunakan yang bagi di playhead Maka nanti video ini akan terbagi menjadi dua bagian teman-teman Dan bisa juga untuk menjadikan transisi antar video Oke disini sudah terbagi menjadi dua teman-teman Jadi kalian tinggal pilih saja mode pemotongan tersebut Oke sekarang kita akan lanjut ke fitur yang selanjutnya Disini ada fitur pemangkasan Nah kalian tinggal klik saja Disini fitur pemangkasan ini bisa untuk mengzoom video juga Caranya tinggal kalian geser saja antara kedua bagian Untuk memetuk suatu zoom atau pemangkasan Nah maka nanti disini kalian tinggal klik sama dengan Nah maka video sudah akan terzoom dengan sendirinya teman-teman Jadi otomatis sudah terzoom dengan sendirinya Oke kita akan lanjut ke fitur yang berikutnya disini adalah ada fitur suara Mungkin bagi kalian yang pada saat merekod atau merekam dari kamera tersebut suaranya kecil Kalian bisa atur suara tersebut disini di audio Kalian bisa besarkan dengan menggeser tombol ke atas menjadi 200 Nah misalkan kalian suaranya kecil kalian bisa gunakan dari fitur audio tersebut Oke fitur yang berikutnya disini adalah fitur dari klip grafis teman-teman Nah untuk fitur klip grafis ini kalian bisa gunakan jika kalian ingin memunculkan sebuah animasi masuk Kita akan coba pilih powerful disini teman-teman Karena mungkin disini ada banyak animasi-animasi yang bisa kalian pilih pada saat video kalian itu akan masuk teman-teman Jadi misalkan itu menambah efek bagus pada terhadap video kalian Oke jadi untuk klip grafis seperti itu saja teman-teman ya Kalian bisa lihat disini contohnya seperti ini Jadi seperti ada tirai yang masuk Oke kita akan lanjut ke fitur berikutnya disini ada kontrol kecepatan teman-teman Ya mungkin kalian sudah tahu lah apa fungsi dari kontrol kecepatan itu Fungsinya yaitu adalah mempercepat dan memperlambat video sesuai dengan durasi yang kalian inginkan Mungkin jika kalian ingin mempercepat kalian bisa geser ke 1x5 Nah misalkan kalian ingin memperlambat kalian bisa geser ke sebelah kiri yaitu misalkan 0,5 dan yang lain sebagainya Oke fitur yang berikutnya disini ada putar dan pencerminan Ya mungkin kalian sudah paham tentang fitur ini Yaitu misalkan video kalian ada di sebelah atas kalian bisa ubah dengan ke sebelah bawah Dan misalkan ada di samping kanan kalian bisa ubah menjadi ke samping kiri Itu sesuai dengan video kalian pada saat markam misalkan ada kesalahan Nah oke teman-teman mungkin kalian sudah paham dengan fitur tersebut Kita akan masuk ke filter yang warna Yaitu atau fitur yang selanjutnya adalah filter warna Nah untuk filter warna disini sudah disediakan oleh pihak dari kinemasternya atau aplikasi kinemasternya Itu kalian bisa pilih filter warna yang sudah disediakan Disini ada beberapa banyak filter warna Nah misalkan kalian ingin menggunakan filter warna ini Kalian bisa langsung saja klik filter warna Kalian bisa pilih mode yang kalian gunakan Untuk filter warna ini sama dengan color grading Jika di misalkan Adobe Premiere Jika kalian tidak tahu filter warna itu sama dengan color grading teman-teman Jadi fitur ini masih sama dengan misalkan aplikasi edit-edit lainnya yang canggih Jadi untuk kinemaster ini menurut saya sangat bermanfaat sekali bagi kalian Youtuber pemula yang masih mengedit menggunakan handphone seperti saya ini teman-teman Jadi untuk color grading sudah cukup ya teman-teman Sekarang kita masuk ke fitur yang berikutnya adalah penyesuaian warna Nah untuk penyesuaian warna ini Misalkan kalian videonya redup Ataupun videonya gelap Kalian bisa masukkan di penyesuaian warna ini Jadi disini mulai ada brightness Terlalu ada kontras disini Ada pengaturannya Jika kalian ingin merubah dari fitur ini Jadi untuk penyesuaian warna saja Misalkan video kalian gelap Kalian tinggal ubah brightnessnya ataupun yang lainnya Oke mungkin untuk yang lainnya Selama coba kita filter audio disini Untuk filter audio ini Misalkan kalian ingin suaranya disamarkan Misalkan seperti suara tupai Suara dalam dan modulasi Semua ada disini semua teman-teman Jadi ini cukup bermanfaat Bagi kalian yang suaranya ingin disamarkan ya teman-teman Jadi kalian bisa manfaatkan dari filter suara tersebut Oke kita masuk ke fitur yang berikutnya Disini ada fitur lapisan Fitur lapisan ini bisa kalian gunakan Misalkan kalian ingin menambahkan icon Misalkan Instagram ataupun logo Facebook Ataupun green screen semua ada disini teman-teman Dan untuk membuat lapisan video juga bisa Kita bisa sebut lapisan ini sebagai b-roll ya teman-teman Jadi kalian bisa menambahkan mulai dari video Logo-logo yang lainnya ada disini teman-teman Kalian klik lapisan lalu kalian klik media teman-teman Nah setelah di media ini Kalian tinggal pilih saja logo dari Facebook dan Instagram Sekarang kita coba contohkan menggunakan logo dari Instagram Jika sudah kalian tinggal paskan saja Atau kalian bisa posisikan saja yang tepat menaruh dari logo Instagram tersebut Nah kita bisa taruh disamping sini Nah lalu kalian masuk ke lapisan lagi Disini juga mempunyai fitur yaitu misalkan kalian ingin menambahkan text Nah nanti kita bisa tambahkan Bagaimana caranya? Kalian bisa langsung ke lapisan Lalu disini ada tulisan text Kalian bisa langsung saja klik text tersebut Nah maka disini kalian bisa menuliskan misalkan nama kalian Ataupun juga ID Instagram kalian Username Instagram kalian Yang intinya kalian ingin tulis disini Nah saya pada saat untuk membuat tulisan juga Semuanya saya edit melalui aplikasi KineMaster ini Oke kalian tinggal sesuaikan Lalu disini kalian bisa memilih font Atau misalkan gaya tulisan Caranya kalian masuk ke tulisan yang A tersebut Yang sudah saya tanda ini Nah disini ada beberapa macam-macam font Atau gaya tulisan yang disediakan oleh aplikasi KineMaster ini Nah kalian bisa lihat di lainnya Nah disini seperti Obelix Pro dan yang lainnya Nah mungkin saya sarankan pada saat kalian menggunakan font ini Menggunakan aplikasi KineMaster More Ya teman-teman jadi biar fontnya banyak Oke fitur yang berikutnya disediakan oleh tulisan ini adalah filter warna Nah kalian bisa pilih warna dengan mengklik tombol yang tadi Nah disini ada beberapa warna yang sudah disediakan Nah lalu setelah itu disini ada juga misalkan kalian ingin menggunakan animasi masuk Animasi keseluruhan, animasi keluar Nah untuk animasi masuk ini Agar tulisan kalian pada saat ingin muncul itu Ada animasi yang masuk misalkan memudar Nah misalkan kita coba play ya teman-teman Nah kalian bisa lihat kan disitu ada seperti tulisan yang masuk atau memudar teman-teman Jadi seperti ada animasi yang kita masukkan Jadi tidak seolah-olah langsung muncul saja Jadi ada animasi Nah untuk animasi keseluruhan ini Maka pada saat video tersebut deploy nanti tulisannya akan bergedip terus Misalkan kalian memilihnya dengan mode gedip Nah untuk animasi yang terakhir yaitu animasi keluar Jika pada saat video kalian ingin keluar atau ingin terakhir keluar Maka disitu ada animasi yang terjadi Sehingga bisa menambah video kalian itu menjadi bagus untuk animasi tulisannya tersebut Oke teman-teman disini kita masuk ke fitur yang berikutnya adalah Alpha atau opasitas ataupun juga kita bisa sebut dengan ketajaman tulisan teman-teman Jadi misalkan kalian membuat font tulisan Kalian bisa pilih alpha untuk memilih ketajaman dari video tersebut Nah untuk dari fitur yang lainnya misalkan seperti warna latar Kalian bisa gunakan seperti yang sudah saya contohkan tersebut Disini ada banyak sih seperti bersinar dan lain sebagainya Oke sekarang kita akan coba untuk menambahkan dari green screen teman-teman Kalian bisa masuk ke lapisan lagi untuk menambahkan green screen Yang tentunya kalian sudah download terlebih dahulu Mentahan dari green screen tersebut Nah disini saya sudah mendownload dari green screen subscribe Jadi kalian tinggal pilih saja green screennya Nah misalkan green screen tidak dihilangkan atau tidak dikunci chromenya Maka nanti hijau-hijau ini akan mengganggu sekali dari pemandangan video kita Jadi makannya dari fitur kinemaster sudah lengkap bisa untuk menghilangkan warna latar hijau tersebut Caranya seperti apa Kalian tinggal langsung saja klik video tersebut teman-teman Seperti ini Nah maka kalian bisa scroll ke bawah Lalu disini ada kunci chroma Nah untuk kunci chroma ini kalian tinggal klik saja aktifkan teman-teman Maka nanti dari kunci chrome tersebut akan mengaktifkan sendiri Atau otomatis menghilangkan dari warna latar dari green screen tersebut teman-teman Jadi cukup mudah caranya Kalian tinggal klik saja videonya lalu klik kunci chroma teman-teman Oke kita akan masuk lagi ke fitur yang berikutnya Disi lapisan disini ada fitur efek teman-teman Nah untuk fitur efek disini disediakan oleh dua macam efek Yang pertama blur yang kedua mosaik Jika blur nanti maka video kalian itu bisa blur Nah kalian juga bisa mengatur mulai dari posisi blurnya Kalian bisa taruh dimana Dan kalian juga bisa letakkan sesuai dengan yang kalian inginkan Oke mungkin untuk fitur blur hanya segitu ya teman-teman Dan kalian juga bisa menggunakan fitur blur ini Misalkan pengaturan blurnya ingin diperbesar atau diperkecil Ada semua disitu Kalian tinggal klik saja dari fitur blurnya tersebut Oke untuk fitur yang berikutnya disini ada hamparan teman-teman Kalian bisa langsung saja klik hamparan Lalu klik sticker Nah maka untuk hamparan ini disediakan beberapa sticker misalkan emoticon Misalkan makanan dan yang lain sebagainya Kalian bisa pilih disitu Dan kalian juga bisa pilih mulai dari warnanya Mulai dari animasi masuknya seperti apa Kalian bisa pilih sendiri Seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya teman-teman Oke kalian tinggal play saja jika kalian ingin melihat hasilnya seperti apa Lalu disini berikutnya kita akan memasukkan fitur dari audio Ataupun juga fitur dari musik teman-teman Nah mungkin untuk musik saya sarankan kalian menggunakan musik yang tidak berkopirik teman-teman Oke kalian masuk ke audio Nah disini kalian bisa pilih saja folder yang sudah kalian download musiknya atau lagunya tersebut Jadi kalian tinggal pilih jika sudah kalian klik musiknya lalu klik tombol tambah Nah maka nanti musik secara otomatis akan muncul sendiri Dan bisa kalian jadikan back sound di youtube ataupun juga video kalian Nah untuk fitur-fitur dari musik ini Kalian bisa misalkan ingin memperbesar musiknya Ingin juga memperbesar dari suaranya Mengganti suaranya Ada semua di pengaturan Kalian bisa pilih sesuai hati kalian teman-teman Oke untuk fitur yang berikutnya disini adalah fitur dari merekam Jadi pada saat kalian ingin merekam dengan terpisah Kalian bisa manfaatkan dari fitur suara disini Yang sudah saya tandai tadi Nah maka kalian bisa merekam secara langsung disitu teman-teman Oke kita akan masuk ke fitur yang selanjutnya Atau fitur terakhir disini adalah transisi teman-teman Transisi ini bisa kita sebut dengan animasi untuk menghubungkan dua video Jadi kalian klik saja yang tadi sudah saya tanda itu Nah lalu disini ada efek transisi yang kalian bisa pilih Misalkan efek transisi travel ataupun efek transisi classic transition disini Ada semua teman-teman Kalian bisa gunakan sesuai yang kalian ingin sajikan saja Nah misalkan disini ada presentasi Kita klik coba disini spin Maka nanti videonya akan memutar ya teman-teman Seperti spin saja bagaimana Nah coba kita pilih lagi disini nanti yang classic transition Nah maka nanti disini tampilan videonya akan ada transisi yang terjadi pada saat video kita berubah atau menyambung video yang lainnya Nah seperti itu yang sudah kalian lihat Itu adalah transisi yang terjadi antara kita mengklik dari video efek transisi tersebut Jadi kalian bisa manfaatkan fitur dari efek transisi itu Oke teman-teman jika semua transisi sudah selesai Kalian tinggal klik kembali Lalu klik videonya Lalu klik tombol share disini Nah maka kalian bisa ekspor video yang sudah kalian edit terlebih dahulu tadi Maka disini ada sedia resolusi ada laju bingkai Saya sarankan jika kalian ingin videonya cernih Kalian pilih saja yang QHD atau 1440p dengan laju bingkai 30 atau fpsnya Jadi kalian bisa pilih misalkan laju fpsnya berapa Kalian itu bisa pilih semua disini Jadi kalian juga bisa memilih resolusi yang kalian inginkan Oke jika sudah kalian klik ekspor lalu klik lewati Maka biarkan sampai proses mengekspor ini selesai ya teman-teman Jadi mungkin itu adalah tadi sedikit tutorial Misalkan mengedit dari kinemaster Mungkin jika video ini terlalu cepat Atau omongan saya terlalu cepat Tim mohon maafkan kalian bisa langsung saja Tanya-tanya melalui kolom komentar Nanti saya jawab disitu Bagi kalian yang belum paham teman-teman Nah jika sudah begini Kalian tinggal klik tombol share Lalu kalian bisa pilih ingin meng-share di youtube Atau misalkan kalian ingin meng-share di instagram Yang sesuai dengan kalian inginkan saja ya teman-teman Oke teman-teman mungkin tutorialnya sampai disini saja Ini adalah tutorial kinemaster Mungkin bagi kalian yang masih mempunyai kendala dalam tapang editan Tidak ada kata tidak bisa Kalian gunakanlah aplikasi kinemaster ini Yang penting berkarya dalam youtube ya teman-teman Membuat juga konten yang positif Disini saya juga hanya ingin membantu kalian Yang mungkin tidak mempunyai ketersediaan alat Dan saya juga sangat recommended banget Bagi aplikasi kinemaster ini Sangat mudah pengoperasiannya Dan sangat mudah cara untuk menginstallnya Kalian tinggal langsung saja Download di playstore Download di appstore Download di chrome Semuanya bisa teman-teman Oke mungkin segitu saja video dari saya Bagi kalian yang suka Langsung saja klik tombol subscribe-nya Klik tombol like-nya Dan jangan lupa juga tinggalkan komentar Oke mungkin segitu saja Nanti kita akan bertemu lagi di next video Dengan video-video yang menarik berikutnya Sampai jumpa teman-teman Kita bertemu di next video Terima kasih